Ini untuk Prasi Golkar di dalam pendetapan dua rapat ini, mohon untuk izin untuk keluar ya, walk out pada kesempatan ini. Demikian keadaan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Prasi Golkar untuk melakukan berkaitan dengan laporan 122 rapat dan itu sudah terjadian prosedural, dimana itu sudah disepakati pada saat rapat pansus itu oleh TA, oleh Kabupaten Hukum, dan oleh semua ngota pansus. Bahwa terjadi yang unprosedural pada saat pembahasan, dimana ada oknum pembuat NA yang merangkap ketua TA, yang merangkap juga ketua TP2D, pemerintah dana pembahasan subang, yang berubah naskah NA secara fundamental. Secara fundamental dan itu dilakukan pada saat pansus itu sudah tidak bekerja. Karena sudah diubarkan pada tanggal 17 Juli. Bukan diubarkan, sudah ditangguhkan pada tanggal 17 Juli. Tetapi pada tanggal 27 Juli, pada tanggal 10 Agustus, ada oknum pansus, NA, dan juga para daerah yang melakukan kunjungan, dimana pansus itu diubah secara fundamental dan dilakukan pembahasan tidak dengan pansus, tapi dengan pihak perusahaan. Perusahaan yang mana, kita sudah tahu semua, perusahaan yang mana yang diajak berbicara. Dan rap itu tidak dikirimkan kepada pansus, tetapi dikirimkan kepada investor, kepada pihak ketiga. Ini adalah Raperda Prakarsa Dewan. Boleh dong kalau kami berpikir bahwa ini sudah sangat di luar jalur. Terlepas dari, kita bukan tidak setuju kepada Raperda, jangan salah, tanggap, bukan tidak setuju kepada Raperda ini yang menguntungkan subang. Tetapi kita melihat, di dalam Raperda pun, lihat di pasal 6 Raperda Optimasi BUMD. Itu sudah terjadi diskriminatif. Dan itu melanggar undang-undang yang ada di atasnya. Karena semua yang ada di dalam Raperda Optimasi BUMD, itu sudah ada di dalam aturan sebelumnya yang jauh lebih lengkap. Kalau memang hanya untuk kerjasama, kenapa tidak dilakukan saja bentuknya kerjasama MOU antara BUMD dengan pihak ketiga. Dan di sini yang dimunculkan adalah Golden Set. Ini yang akan membuat bukan pemerintah daerah yang akan diuntungkan, tetapi adalah orang-orang yang bekerjasama BUMD dengan pihak ketiga. Karena untuk pemerintah daerah sudah jelas aturannya. Penyertaan modalnya berapa ke BUMD, yang terlaluan berapa ke BUMD dengan pihak ketiga.